Sahabat belajar mengaji yang dirahmati Allah SWT Kita akan lanjutkan pada halaman berikutnya Masih kita belajar pada ikhra jilid pertama Kali ini kita akan melanjutkan Membaca pada halaman 6 Ingat, bacaannya langsung dibaca Abata dan sebagainya Dengan suara yang pendek-pendek Jangan dibaca dengan suara yang dipanjang-panjangkan Karena nanti menjadi kebiasaan Dan itu merupakan cara membaca yang tidak benar Baik kita mulai saja Kita baca Sobat sekalian silahkan bisa mengikuti bacaan saya Kita baca Bata Bata A A A Ta B 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 A A B A A B Ta B B Ta A B A A A B A A Bata A Bata A Bata A Bata Bata A Bata Bata-a Bata-a A-ta-ba 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 Ta-a-ta 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 Ba-a-ta Ba-a Ta-a-ta Ba-a-ta Ba-a-ta A-ta-ba 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 Ta-ta-a 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 A-ba-ta Ta-a-ba-ta A-ba-ta Kita ulangi sekali lagi dari atas Ingat, cara membacanya dibaca pendek-pendek saja Tidak usah dipanjang-panjangkan Karena ketika dipanjang-panjangkan nanti tidak tepat Jadi nanti akan ada pelajaran khusus di mana huruf dibaca panjang Untuk saat ini kita baca pendek-pendek saja Baik kita mulai lagi, silahkan sobat sekalian bisa mengikuti bacaan yang saya baca Baik kita mulai, kita baca A-ta-ba 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 A-ta-b-a Ta-ba-a 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 Ta-aba 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 A-ba Ta A-ba-ta 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 Ba-ta A-ba-ta A-ba-ta-a Ba-ta-a A-ta-ba 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 Ta-ba-ta A-ta Ba-a-ta Ta-ata 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 Ba-a-ta a-ta, b-a-ta a-ta, b-a-ta a-ta, b-a a-ta, b-a-ta-ba A-tabah Ta-ta-a 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 A-ba-ta 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 Kita ulangi sekali lagi dari atas Ingat cara membacanya dibaca pendek-pendek saja Tidak usah dipanjang-panjangkan Karena ketika dipanjang-panjangkan nanti tidak tepat Jadi nanti akan ada pelajaran khusus di mana huruf dibaca panjang Untuk saat ini kita baca pendek-pendek saja Baik kita mulai lagi silahkan sobat sekalian Bisa mengikuti bacaan yang saya baca Baik kita mulai kita baca